Kalau dalam ajaran Manunggaling Kawulo Gusti, Tuhan bisa tinggal di dalam diri manusia selagi manusia itu masih hidup. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Tetapi ajarannya dianggap menyimpang atau sesat sehingga dia kemudian dihukum mati oleh para wali. Tetapi kali ini saya tidak akan membahas proses hukuman matinya. Syekh Siti Jenar memahami konsep ketuhanan yang sedikit banyak terpengaruh oleh aliran sufisme yang waktu itu sudah berkembang. Yaitu, pertama, ia berpendapat bahwa orang yang telah mati akan lahir kembali menjadi manusia lagi atau yang dikenal dengan istilah reinkarnasi. Pendapat ini bertentangan dengan pemahaman ulama-ulama Islam arus utama yang mempunyai pemahaman bahwa manusia itu hidup hanya satu kali dan sesudah mati akan dihakimi. Pendapat ini juga sama dengan doktrin Kristen arus utama yang juga meyakini bahwa manusia hanya hidup satu kali, sesudah itu akan dihakimi. Oh ya, sekedar catatan ya. Di Alkitab Kristen ada orang-orang yang hidup dua kali, seperti Lazarus yang pernah dibangkitkan oleh Yesus, atau seperti Dorcas yang pernah dibangkitkan oleh Petrus. Tentu kontaknya beda ya. Tetapi, apakah pendapat Syekh Siri Jenar mengenai reinkarnasi itu salah total? Menurut saya, belum tentu. Kalau kita melihat dari Alkitab Kristen, dalam Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, bagaimana pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komen. Jadi, kesimpulannya bagaimana? Nah, sekarang kita akan melihat pendapat kedua, atau ajaran kedua daripada Syekh Siri Jenar. Yaitu tentang konsep diri manusia, menurut Syekh Siri Jenar. Dia berpendapat bahwa orang yang telah mati, ada yang bisa menyatu dengan Allah, dengan Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang masih hidup? Menurut Syekh Siri Jenar, ada orang-orang yang selama hidup, giat mencari Tuhan. Ketika dia sudah menemukan Tuhan, ia akan merasakan bahwa Tuhan itu sangat dekat. Bahkan, secara ekstrim, Syekh Siri Jenar mengatakan kalau Tuhan bisa menyatu dengan manusia. Artinya, Tuhan bisa tinggal di dalam diri manusia. Konsep Syekh Siri Jenar, yang menyatakan bahwa Tuhan bisa tinggal di dalam diri manusia, selagi manusia itu masih hidup, dikenal dengan nama Manunggaling Kawulo Gusti. Konsep tersebut tentu saja bertolak belakang dengan pemahaman ulama-ulama Islam, yang meyakini kalau Tuhan, yaitu Allah SWT, bersemayam di tempat yang maha tinggi, dan mustahil manusia biasa dapat mencapai dia. Tetapi, apakah benar konsep Manunggaling Kawulo Gusti itu sesat? Menurut saya, belum tentu juga. Ada acuan dari Alkitab Kristen, yaitu Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus Jadi, secara sederhana bisa saya katakan, bahwa dalam ajaran Manunggaling Kawulo Gusti versi Syekh Siti Jenar, Tuhan bisa tinggal di dalam diri manusia, selagi manusia masih hidup, Tuhan bisa tinggal di dalam dirinya. Sementara dalam ajaran Yesus, kalau ada orang yang taat kepada perintah Yesus, maka Bapak akan mengasihi dia, dan Yesus dan Bapak akan tinggal di dalam diri orang itu, selagi orang itu masih hidup. Jadi, di sini ada kemiripan antara Manunggaling Kawulo Gusti dengan ajaran Yesus Kristus, tentang kesatuan Tuhan dengan seorang manusia yang masih hidup. Tetapi, apakah itu artinya Syekh Siti Jenar itu menjadi orang Kristen, atau mirip-mirip orang Kristen, atau bagian luarnya dia itu seorang Muslim, tetapi dalamannya seorang Kristen? Saya tidak tahu. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih.